Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dong Hua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi. Yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Dong Hua Ancient Supremacy. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2461 Angin Selatan tahu apa yang ku inginkan. Ledakan. Tiba-tiba, riak ruang dan waktu yang menakutkan meletus di Taisan Dojo, guntur turun dari langit, dan pemandangan mengerikan itu sama menakutkannya dengan bencana kaisar. Di mata semua orang yang bingung dan bingung, Lin Yun dan permaisuri naga muncul kembali di mata dunia, menyebabkan ledakan seru. Keduanya dipenuhi cahaya listrik yang terang-benderang, yang menyebar dan mekar kembali di riak ruang dan waktu, seperti bunga yang terus bermekaran. Kembali, kaisar pedang menghela nafas lega. Dia benar-benar cemas pada saat itu. Dia mungkin bisa menebak apa yang terjadi. Tetapi dengan kekuatannya, dia tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk campur tangan dalam situasi seperti itu. Panggilan. Yao Guang, kaisar hitam putih, dan Su Ziao dari gunung tai tidak bisa menahan nafas lega, dan ekspresi mereka semakin melembut. Mati. Tapi sebelum semua orang bisa mengambil nafas, permaisuri naga, yang baru saja mendarat, berbalik dan meraih tombak kaisar naga yang awalnya tertancap di tanah. Tombak kaisar naga ini ternoda oleh bekas darah naga kuno, tetapi tombak itu sendiri menjadi lapuk dan bobrok karena kecepatan waktu. Wow. Tetapi ketika permaisuri Senlong meraih tombak naga kaisar, banyak pola naga menyebar di tubuhnya. Pola naga jatuh di ujung tombak yang berkarat, menyebabkannya mekar dengan cahaya baru dalam sekejap. Ledakan. Terutama ujung tombaknya yang berlumuran darah naga purba, begitu tajam bahkan satu tingkat lebih kuat dari tombak kaisar naga sebelumnya. Ukulan dahsyat ini langsung menghancurkan kehampaan, menyebabkan riak ruang dan waktu meledak ke segala arah. Kemarahan melintas di mata Lin Yun, dia memegang pedang tegak di depan dadanya dan meletakkan jari-jari tangan kirinya di atas pedang. Berdengung. Bunga aneh kendo yang abadi dan tak terkalahkan di belakangnya mulai berputar, dan terlihat jelas apakah itu tai chi atau samsara, cahayanya sepenuhnya tertutup di bawah bunga aneh ini. Niat pedang yang melampaui tingkat ke sembilan meletus pada Lin Yun. Dia menikam dengan pedangnya, dan dengan dentang, dia memaksa tombaknya mundur bahkan tanpa mundur selangkahpun. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai akhir? Lin Yun memandang permaisuri naga, dengan amarah yang tertahan di matanya, dan mengucapkan kata demi kata. Dia mengetahui kekuatan niat pedang kelas 10 lebih baik dari siapapun. Bahkan jika dia hanya memiliki pemahaman yang dangkal, dia sekarang berada pada tingkat keabadian pedang. Itu mungkin tidak sebanding dengan makhluk seperti pedang kirin abadi, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditekan oleh seorang demigod. Permaisuri naga ilahi memiliki kekuatannya sendiri, namun visinya pada akhirnya hanya terbatas pada kunlun, tidak seperti dia yang pergi ke sana secara pribadi. Permaisuri naga mengangkat matanya dan berkata dengan tenang, alam para dewa berada di luar imajinasimu. Sebaiknya kamu menggunakan teknik pembunuhan misterius master pedang ziyuan sesegera mungkin. Begitu kata-kata itu jatuh, permaisuri naga datang untuk membunuh lagi. Dua jalan tai chi dan lima elemen mekar di belakangnya, dan langit dan bumi berputar saat kaisar tombak naga berputar. Ketika tinju kaisar naga berhenti berputar, ia membawa kekuatan agung langit dan bumi dan bergegas menuju Lin Yun Hao. Tak ada habisnya. Kemarahan di mata Lin Yun tidak dapat lagi ditahan, dan ekspresi tegas muncul di wajah tampannya. Saat pikirannya bergerak sedikit, dia mendengar suara pedang mengaum. Ledakan. Saat berikutnya, sembilan ribu belah ketupat berbentuk pedang yang terjalin di dalam tubuh berubah menjadi pilar cahaya yang megah dan membubung ke langit. Langit langsung hancur, dan debu bintang yang tak berujung bersinar seperti pasir emas, jatuh dari langit. Di bawah fenomena aneh seperti itu, niat pedang Lin Yun mencapai tingkat yang tidak terbayangkan, dan momentumnya menyebar. Sebelum pedang terhunus, terdengar ledakan, dan seratus ribu puncak pegunungan Kunlun terpotong menjadi dua. Kecuali Taishan yang abadi, semua puncak lainnya terbelah menjadi dua. Sembilan ribu berlian di belakang Lin Yun seperti tembok kota energi pedang yang megah, megah dan abadi seperti gunung tai. Ombak naga kaisar yang ditembakkan hau-hau terlempar ribuan meter dari Lin Yun, dan kekuatan langit dan bumi yang menyatu di belakangnya cenderung hancur. Adapun Lin Yun, yang bermandikan miliaran debu bintang, dia bukanlah dewa, tapi dia lebih baik dari dewa, dia adalah pendekar pedang yang sulit diharapkan. Pada saat ini, Lin Yun merasa bahwa dia benar-benar terintegrasi dengan Tao, niat pedangnya terpesona di sembilan langit, seolah-olah jiwanya telah menyatu dengan seluruh surga. Dia jelas berdiri di kehampaan, tapi dia memiliki perspektif lain yang bisa dia gunakan untuk melihat seluruh alam suci kuno. Tidak hanya Taishan Dojo ini, tetapi seluruh alam suci kuno berada di bawah pengawasannya. Segala sesuatu di gunung dan sungai dapat dilihat dan dikendalikan, dan dapat digunakan olehnya. Jika kamu ingin melihat kekuatan sebenarnya dari niat pedang kelas sepuluh, aku akan membiarkanmu melihatnya. Sudah ku bilang padamu bahwa meskipun kamu hanya menggaruk permukaannya, kamu bisa bersaing dengan para dewa. Aku tidak pernah berbohong. Saat pikiran Lin Yun bergerak sedikit, gunung dan sungai di wilayah kuno suci digerakkan olehnya. Gunung, sungai, dan tanah di wilayah kuno semuanya dipindahkan, dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan tersapu. Tidak ada keterampilan dan tidak ada kemungkinan untuk menghindar. Selama Anda berada di alam kuno suci dan mata Lin Yun tertuju pada pedang ini, Anda tidak dapat menghindarinya. Bang! Permaisuri naga memblokir cahaya pedang dan segera terkejut keluar dari Taishan Dojo, dengan ekspresi keheranan di matanya. Pedangku, kejayaannya bertahan selamanya. Lin Yun meraung marah, dan bunga pedang ajaib mekar lagi, menelan Tai Chi dan Samsara. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya pedang emas ini meledak dari tubuh Lin Yun, dan kemudian memancar ke seluruh alam suci kuno seperti kilat. Hanya cahaya pedang Lin Yun yang ada di dunia, dan semua cahaya lainnya, termasuk kecemerlangan para dewa, hilang cahayanya. Lin Yun mengayunkan pedangnya lagi, dan dengan keras, permaisuri naga memuntahkan darah di tempat. Dunia Fusi Tai Chi dan lima elemen di belakangnya juga terguncang dan tersebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar pedang tercengang saat itu juga, dan bahkan kaisarian, yang selalu relatif tenang, benar-benar bingung, dengan tatapan luar biasa di matanya. Kontrol pedang keabadian. Bagaimana bunga kendo bisa menelan Tai Chi dan Samsara? Bagaimana ini bisa dilakukan? Inilah jalan abadi. Adegan yang begitu mengerikan membuat semua penonton tercengang, tidak dapat membayangkan bagaimana hal itu dilakukan. Permaisuri naga ilahi juga sangat terkejut. Dia mendengar Lin Yun berkata di jurang ruang dan waktu bahwa niat pedang level 10 yang dangkal saja sudah cukup untuk melukai seorang setengah dewa. Dia tidak menganggapnya serius saat itu, tapi sekarang dia mengalaminya. Yang lebih mengerikan lagi adalah bunga pedang Lin Yun benar-benar menelan Tai Chi dan Samsara, pemandangan ini telah melampaui kesadarannya. Api dewa menyala. Melihat Lin Yun hendak membunuhnya lagi dengan pedangnya, permaisuri naga bangkit di langit, dan api setengah dewa di dalam alisnya tiba-tiba terbakar. Pada saat ini, kekuatan penekan dari kekuatan pedang Lin Yun akhirnya dipatahkan, memungkinkan kecemerlangan lainnya bersinar lagi di dunia. Permaisuri naga, yang telah membakar api dewa, jelas-jelas terpaksa berada dalam situasi putus asa. Pembakaran api ilahi tidak dapat bertahan lama. Akhirnya api ilahi menyala. Ekspresi Lin Yun tenang dan dia tidak memanjakan pihak lain, dia melompat ke udara dan menyilangkan tangan untuk mengganti segel tangannya. Segel pertama, Terbang Abadi, 10.000 Pedang Terbang Abadi. Ketika tanda itu mekar, niat pedang Lin Yun meresap ke seluruh wilayah suci kuno, menyatu dengan keadilan gunung dan sungai, vitalitas agung yang terkandung di langit dan bumi, dan niat pedang kelas 10. Dari Nuoda, aliran cahaya terang muncul. Um, ekspresi permaisuri naga sedikit berubah pada saat ini, dia benar-benar merasakan sedikit ketakutan, dan api setengah dewa bergoyang dan bergetar jauh di dalam alisnya. Potong misterinya. Permaisuri naga segera terbang melintasi langit dan terbang menuju Lin Yun, mencoba mengganggu Lin Yun menggunakan teknik rahasianya. Pada segel kedua, orang-orang bertanya. Tapi jari-jari Lin Yun berubah, Sein Yuan, suara pedang, dan darahnya dikonsumsi secara gila-gilaan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di negeri ini, entah mengaum ke langit, mengelus janggut mereka, atau berlutut untuk beribadah. Ini adalah jalan suci reinkarnasi, yang mengungkapkan semua nyawa yang hilang, roh abadi, dan makhluk yang dimusnahkan di negeri ini. Saat segel selesai dibuat, ruang dan waktu terus tumpang tindih dan terakumulasi, dan oksesi banyak orang untuk meminta kepada dewa muncul pada saat yang sama, menjatuhkan permaisuri naga terbang secara langsung. Ini belum selesai. Ribuan cahaya pedang yang melonjak sebelumnya menyatu dengan jalan surga dan berubah menjadi pusaran air yang kacau, dengan kekuatan jalan surga terakumulasi di dalamnya. Pada saat ini, semua ahli tingkat kaisar merasakan aura berbahaya, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Yan Chen, hentikan, ini teknik misterius. Kaisar pedang sangat cemas, tetapi dia tidak bisa terlibat karena kultifator alam kaisar yang menindas tidak bisa mendekat sama sekali. Teknik pembunuhan misteri yang digunakan Lin Yun dengan niat pedang kelas 10 benar-benar berbeda dari teknik pembunuhan misteri yang dia gunakan ketika dia mencoba gerakan tersebut dengan kaisar hitam. Jika permaisuri naga tidak dipaksa menggunakan api ilahi sebelum waktunya oleh Lin Yun, dia mungkin memiliki kesempatan untuk memblokirnya, tapi sekarang tidak ada kesempatan. Segel ketiga, bunuh para dewa, bunuh para dewa dengan pedang. Ketika segel ketiga berhasil dipadatkan, pedang raksasa yang agung terbang keluar dari pusaran air yang kacau. Dari kedalaman pusaran air yang kacau, raksasa pendukung yang tampaknya merupakan inkarnasi surga memegang gagang pedang dan menikamnya. Ups! Pada saat yang sama, tujuh pola dewa tertinggi terbang keluar dari kotak pedang ziyuan dan tercetak di tubuh pedang. Permaisuri naga, yang awalnya ingin bersaing dengannya, tampak lega saat melihat tanda ilahi tertinggi tercetak di tubuhnya. Pedang itu jatuh dalam sekejap mata dan mengenai permaisuri naga. Bang! Di tengah suara keras, Taisan Dojo roboh. Lin Yun, melayang di udara, merasa seperti dia menjelma ke surga, menjadi kejam dan sama sekali tidak memiliki pikiran apapun. Taisan Dojo hancur menjadi batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Di salah satu batu besar, permaisuri naga tampak pucat dan lemah secara fisik. Api ilahi yang menyala di antara alisnya terpotong menjadi ketiadaan. Dia jatuh dari alam setengah dewa ke alam kaisar, dan bahkan penglihatan mistis pun hancur. Fiuh! Permaisuri naga memuntahkan seteguk darah lagi, dan retakan meledak di tubuhnya. Cahaya pedang meledak dari retakan tersebut, dan dia jatuh dari alam kaisar ke alam orang suci agung. Ledakan. Ketika cahaya pedang meledak sepenuhnya, dia jatuh langsung dari alam santa agung ke tingkat kultifasi semi-suci. Wajahnya yang tak tertandingi tiba-tiba dipenuhi kerutan, dan rambut hijaunya berubah menjadi rambut putih. Permaisuri naga menutup matanya dan menyilangkan kakinya. Kaisar pedang dan kaisar yan dengan cepat jatuh dan menatap Lin Yun dengan ekspresi rumit. Uhuh! Kaisar hitam, kaisar putih, dan Yao Guang juga mendarat di samping Lin Yun, memandang Lin Yun dengan sedikit cemas. Apakah kamu baik-baik saja? Yao Guang bertanya dengan prihatin. Lin Yun melakukan teknik pembunuhan misterius ini tanpa syarat apapun, yang menghabiskan banyak energi, darah dan energi suci, namun pada akhirnya tidak ada yang serius. Lin Yun tersenyum dan berkata, tidak masalah, setelah mencapai niat pedang tingkat 10, tidak akan terlalu sulit untuk menggunakan teknik pemotongan misteri ini. Dia mengangkat matanya untuk melihat permaisuri naga berambut abu-abu. Meskipun itu merupakan pukulan telak, dia menunjukkan belas kasihan. Karena dia hanya menebas dengan satu pedang, jika dia menebas dengan satu pedang lagi, permaisuri naga pasti akan musnah. Kamu menang! Permaisuri naga membuka matanya. Meskipun kerutan muncul di wajahnya dan rambut hitamnya berubah menjadi bunga putih, temperamennya tidak banyak berubah. Konsesi! Lin Yun berkata dengan tenang. Permaisuri naga berkata, saya sekarang yakin bahwa Anda memiliki kemampuan untuk bunuh diri di pegunungan. Saya harap Anda beruntung. Dia tidak merasa kecewa setelah kekalahan itu, malah dia tampak cukup lega dan menghela nafas lega. Mulai sekarang, kekaisaran Shenlong akan membantu Anda sepenuhnya, dan saya juga akan menyerahkan posisi istana kaisar Suan kepada Su Ziao. Permaisuri naga berkata dengan tenang, maukah kamu juga memberikan jimat takdir di tanganmu padanya? Lin Yun Dao, itu tergantung bagaimana dia memilih. Dia adalah istriku. Aku akan menghormatinya tidak peduli keputusan apa yang dia buat. Permaisuri naga menganggu, berdiri, dan hendak pergi. Para biksu dari segala penjuru sedikit bingung dan tersesat, dan belum pulih dari teknik pembunuhan mistik terakhir Lin Yun. Tunggu sebentar, bisakah kamu memberiku lukisan Tian Suan Zee? Lin Yun membuka mulutnya untuk menghentikan pihak lain. Permaisuri naga tertegun sejenak, lalu mengeluarkan sebuah gulungan dan dua segel. Angin selatan, tahu. Lin Yun melihat kata-kata di tanda itu dan bergumam, Nan Feng tahu apa yang kuinginkan. Kamu memberi tanda di atasnya, dan mungkin suatu hari dia akan keluar, kata Permaisuri Shen Long dengan ringan, dan dia benar-benar lega saat ini. Dia akan mematuhi perjanjian sebelumnya dan mati sendirian menjaga makam kaisar selatan di gunung Tian Siang. N. Bab 2462 Aku bilang aku akan membunuhmu. Taishan Dojo hancur total, dan altar di Dojo juga hancur. Dan saat Permaisuri Shen Long diam-diam pergi, upacara kenaikan pun berakhir, dan konflik antara Lin Yun dan kekaisaran Shen Long juga terselesaikan. Setelah Permaisuri dikalahkan, dia tidak langsung pergi ke gunung Tian Siang. Dia masih memiliki banyak hal untuk dijelaskan kepada Su Ziao agar dia berhasil mengambil alih posisi istana kaisar Suan. Setelah tujuh hari, semuanya diserahkan. Su Ziao adalah penguasa istana kaisar Suan dan bertanggung jawab atas kekaisaran Shen Long kaisar pedang dan kaisar Yan mengikuti keinginan Permaisuri dan membantunya sebelum dia menjadi kaisar. Dengan bantuan dua kaisar mitos dan warisan permaisuri naga ilahi, naiknya kekuasaan Su Ziao dengan cepat diterima di kekaisaran naga ilahi. Lin Yun tidak pergi, dan tinggal di istana kaisar Suan untuk menemani Su Ziao. Dari waktu ke waktu ia berkumpul dengan teman-teman lama seperti Bai Lik Suan, Mei Zihua, Liu Sang, Del. Dan menghabiskan sisa waktunya waktu melatih niat pedang kelas 10. Pada hari ini, di alam rahasia Ziyuan. Di bawah pohon si camore setinggi seribu kaki, Lin Yun duduk bersila di udara, dengan cahaya pedang terang mekar dari tubuhnya, menyinari cahaya keemasan di seluruh dunia rahasia. Tak jauh dari situ, Siao Bing Feng masih dengan hati-hati membuat lampion doa sesuai petunjuk Lin Yun, lampion doa tersebut adalah lampion kongming masa lalu. Hanya saja di tangan Siao Bing Feng, produksinya lebih indah, dan setiap lampu doa dicetak dengan pola suci ini, menjaga slip giyok dan daun pohon suci si camore. Slip giyok adalah pengalaman seni bela diri Lin Yun di masa lalu, beberapa di antaranya adalah ciptaan aslinya sendiri, dan beberapa di antaranya dibuat setelah dia mencerahkannya kembali. Bahkan teknik pedang Liu Feng yang paling umum, Lin Yun menulis ulangnya agar sebanding dengan seni bela diri tingkat roh naga. Selain itu, ada tinju naga dan harimau, teknik pedang suara guntur, pedang ilahi jari jepret. Dan bahkan teknik pedang samsara, yang ditulis Lin Yun di slip giyok. Uhuhuh! Lin Yun membuka matanya dan melihat Bing Feng kecil yang pekerja keras, dan mau tidak mau berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya. Terima kasih atas kerja kerasmu, Kaisar. Lin Yun menyentuh kepalanya. Siao Bing Feng tersenyum dan berkata, Ini memang cukup sulit. Saya masih lebih cocok untuk bertarung dan membunuh. Bisakah Anda memberi tahu saya, apa yang Anda lakukan ini? Di kota Tianjue, Anda mulai melakukan ini. Anda harus menghasilkan tiga ribuan lentera doa perlu ditata dengan pola sakral dan daun arah. Lin Yun berkedip dan berkata sambil tersenyum, Bagaimana menurutmu? Siao Bing Feng berkata, Saya kira Anda ingin meninggalkan sebagian warisan dan wawasan Anda sendiri kepada Kun Lun sebelum meninggalkan Kun Lun di masa depan. Cerdik. Lin Yun bergumam, Saya saat ini tidak dapat dipisahkan dari berbagai petualangan dan peluang di Kun Lun. Sekarang kekuatan saya berada di atas setengah dewa, tentu saja saya harus meninggalkan sesuatu untuk Kun Lun. Kun Lun untukku, dan aku Kunun. Apakah kamu sudah menyelesaikan tiga ribu lentera doa? Lin Yun melirik lentera doa yang menutupi tanah, jumlahnya hampir cukup. Um, Bing Feng kecil mengangguk. Lin Yun mengangkat tangannya, dan waw, tiga ribu lampion doa naik ke langit, seperti lampion yang terbang ke langit satu per satu. Namun belum dibungkus dengan kain belah ketupat, hanya bingkainya saja yang telanjang. Namun, Lin Yun sudah membuat rencana. Dengan sedikit pemikiran di benaknya, tiga ribu belah ketupat niat pedang muncul di belakangnya. Kondensasi. Lin Yun menjentikkan jarinya, desir, desir, dan tiga ribu helai kain berlian langsung melilitnya, membentuk lentera doa yang indah dan sempurna. Kulit Xiao Bing Feng sedikit berubah, dan diam-diam dia ketakutan. Ini adalah kain tiga ribu berlian yang dikembangkan Lin Yun dengan darah dan roh pedangnya sendiri. Dia sebenarnya berencana untuk menggunakannya pada lampu doa ini. Ini benar-benar tindakan yang murah hati. Anda harus tahu bahwa Lin Yun sekarang adalah pendekar pedang tingkat 10. Akhirnya terlihat seperti sesuatu. Lin Yun mengangguk sedikit, dengan senyuman di wajahnya, di masa depan, jalan menuju surga akan dibangun kembali, dan siapapun yang dapat menemukan lampu doa ini akan memiliki niat pedang dan kain berlian untuk melindungi tubuh mereka, yang akan cukup untuk menyelamatkan nyawa mereka. Bahkan jika orang kuat di alam kekaisaran mengambil tindakan, dia tidak akan bisa melukai orang yang dilindungi oleh kain berlian, dan bahkan mungkin terluka parah karena guncangan tersebut. Pergi. Lin Yun melambaikan tangannya, dan lampu doa ini terbang dengan gerakan bergoyang, dan kemudian digantung satu persatu di pohon si camore suci untuk menerima makanan dari seluruh alam rahasia layang-layang ungu. Xiao Bing Feng berkata, kamu benar-benar murah hati, jadi aku juga tidak pelit. Setelah mengatakan itu, Xiao Bing Feng menghembuskan nafas, dan nafasnya berubah menjadi kabut, kabut tersebut berisi Phoenix Saint Yuan dan menembus ke dalam lampu doa sedikit demi sedikit. Kapan kamu berencana untuk pergi? Setelah Xiao Bing Feng menyelesaikan semua ini, dia menatap Lin Yun, yang senyumannya segera memudar. Lin Yun seharusnya sudah lama meninggalkan tempat ini, tapi dia tidak tega meninggalkan Su Ziao, jadi dia tetap di sini. Lin Yun bergumam, mari kita lihat bagaimana sikap Ziao terhadap jimat takdir. Setelah Anda menerima jimat takdir, Anda memiliki tanggung jawab untuk melindungi Kun Lun, dan Anda tidak dapat meninggalkan Kun Lun sampai warisannya diserahkan. Dia tidak akan mengatakan tidak. Xiao Bing Feng berkata, dia dan Permaisuri pasti sudah mencapai kesepakatan. Lin Yun tidak berkomitmen. Dia harus meninggalkan Kun Lun, dan perjalanannya masih panjang, dia juga harus bertemu Yue Weiwei, dan dia juga harus bertemu dengan leluhur naga Azure Ilahi yang menekan neraka dan ditekan oleh neraka. Tapi sekarang sepertinya Su Ziao kemungkinan besar tidak akan bisa pergi bersamanya, salah satu dari mereka harus tinggal di Kun Lun. Salah satu dari kalian atau aku harus tinggal di Kun Lun. Tiga hari kemudian, ketika dihadapkan pada pertanyaan Lin Yun, Su Ziao memberikan jawabannya, persis seperti yang diharapkan Lin Yun. Lin Yun tidak berkata apa-apa dan menyerahkan jimat takdir itu kepada Su Ziao. Tingkat pertama setelah kamu pergi ke Pegunungan Pemakanan, Kamu mungkin tidak bertemu dengan klan roh iblis, tapi kenalan lamamu Wang Mu Yan. Su Ziao menerima jimat takdir dan memberi tahu Lin Yun semua yang dia lihat di Pegunungan Pemakaman Dewa. Wang Mu Yan, sebagai seorang dewi, setara dengan wadah, wadah kelahiran kembali Kaisar Darah. Aku menghancurkan upacaranya dan melukai Wang Mu Yan, tapi dia pasti hampir pulih setelah sekian lama. Setelah Kaisar Darah benar-benar akrab dengan tubuh Wang Mu Yan, dia pasti akan kembali ke kekuatan Dewa Palsu, Su Ziao mengungkapkan tebakannya. 3000 tahun yang lalu, Kaisar Darah sudah berada di alam Dewa. Meskipun ia menjadi Dewa melalui metode lain, dia tetaplah orang yang kuat di alam Dewa. Lin Yun memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Tidak heran dia selalu merasa perhatiannya terganggu. Senior Yao Guang, Kaisar Hitam, dan Kaisar Putih, kita mendiskusikannya tadi malam. Sekarang kita semua bersatu. Kita tidak akan mengambil tindakan terhadap Iblis atau kekuatan monster lain, dan akan menargetkan Sekte Dewa Bulan Darah. Senior Yao Guang telah berjanji untuk secara pribadi membunuh pemimpin Sekte Tian Dao yang pernah menimbulkan masalah. Su Ziao terus berbicara, dengan singkat memberi tahu Lin Yun apa kesibukannya akhir-akhir ini. Ini untuk mengintegrasikan semua kekuatan, mengesampingkan semua konflik, dan memfokuskan seluruh energi Anda untuk menangani Sekte Bulan Darah dan sisa-sisa roh Iblis. Lin Yun berpikir sejenak, seseorang benar-benar perlu tetap tinggal untuk melakukan hal ini. Su Ziao berkata dengan tegas, tetapi yang kami lakukan hanyalah jika kamu dapat meratakan gunung dan menguburnya di dalamnya, jika tidak maka akan sia-sia. Lin Yun mengangguk dan berkata, apakah Anda sudah menemukan orang yang saya minta Anda bantu temukan? Su Ziao terkejut sesaat dan kemudian berkata, dia menyembunyikannya sangat dalam, tapi dia masih menemukannya. Lin Yun tidak banyak bicara. Setelah keduanya menghabiskan malam yang hangat bersama, Lin Yun meninggalkan Istana Kaisar Suan dengan tenang, membawa kotak pedang layang-layang ungu di punggungnya. Setelah meninggalkan Istana Kaisar Suan, Lin Yun pergi ke Sekte Iblis dan bertemu An Liu Yan, dia sudah menjadi penguasa Sekte Iblis. Sebelumnya, beberapa tetua tingkat kaisar dari Sekte Iblis khawatir Lin Yun akan menggunakan hubungannya dengan An Liu Yan untuk campur tangan atau bahkan mengambil alih Sekte Iblis. Minta An Liu Yan berjanji kepada mereka bahwa mereka tidak diizinkan bertemu Lin Yun lagi untuk memutuskan hubungan ini. Lin Yun telah mengabaikan ini ketika dia berada di Sekte Pedang, tapi sekarang dia telah mengalahkan permaisuri naga dan tidak terkalahkan melawan Kun Lun, dia tidak lagi mempedulikannya. Kali ini ketika saya mengunjungi Sekte Iblis secara langsung, empat tetua Sekte Iblis tingkat kaisar menyambut saya secara langsung, dengan ekspresi gugup dan gelisah. Keluarga Budak telah bertemu dengan Tuan Muda. Berbeda dengan orang-orang ini, An Liu Yan sangat bahagia, ketika dia melihat Lin Yun, dia masih menurunkan alisnya dan memandangnya seperti burung, tanpa sikap mendominasi dari Master Sekte Iblis sama sekali. Wajah keempat tetua alam kaisar berubah menjadi hijau, tetapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Saya punya beberapa masalah pribadi untuk didiskusikan dengan Master Sekte Anda. Anda harus keluar dulu dan ingat untuk menutup pintu. Lin Yun mengambil An Liu Yan dan berjalan menuju tahta di depan istana. Wajah keempat tetua alam kaisar sangat jelek, dan mereka langsung menebak apa yang akan dilakukan Lin Yun. Tuan Muda mengubur bunga, itu adalah tahta tertinggi dari Sekte Iblis kita. Itu terbuat dari emas bermotif naga oleh Kaisar Iblis Wuxin, kata seorang tetua alam kaisar. Terus, Lin Yun tidak melihatnya, dia tidak menoleh ke belakang, dia hanya menamparnya dengan punggung tangannya. Bang! Pria alam kaisar yang kuat yang berbicara ditampar dan dimuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi sangat pucat. Tiga tetua kerajaan kaisar lainnya terkejut dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Di istana yang gelap, hanya tersisa Lin Yun dan An Liu Yan setelah mereka berdua melakukan beberapa hal favorit, An Liu Yan berbaring di pelukan Lin Yun. Mereka tidak bermaksud jahat. Su Ziao menatap Lin Yun Dao. Lin Yun berkata dengan tenang, lebih baik memberimu pelajaran, jika tidak, kamu akan diminta melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai di masa depan. Bukan giliran mereka untuk mendikte bagaimana wanitaku, Lin Yun, melakukan sesuatu. Mendengar ini, An Liu Yan sedikit tersipu dan berkata sambil tersenyum, Tuhan, apakah Anda akan pergi ke pegunungan pemakaman? Lin Yun mengangguk. Tinggallah lebih lama lagi. Seorang Liu Yan mengaitkan leher Lin Yun dengan kedua tangannya, membalikkan badan, dan mendorongnya turun ke singgah sana lagi. Ketika Lin Yun meninggalkan sekte iblis, ekspresi kelelahan yang jarang muncul di wajahnya. Bajingan. Ketika Lin Yun mengambil kotak pedang Ziyuan yang tertinggal di luar, Xiao Bing Feng mengumpat dengan marah. Lin Yun tersenyum dan tidak menyangkalnya. Dua hari kemudian, di kota makmur di Kekaisaran Shenlong, Lin Yun muncul di depan sebuah kedai roti kukus. Di jalanan yang ramai, toko roti ini sangat tidak mencolok, dan orang-orang yang datang dan pergi pada dasarnya adalah orang-orang biasa dengan tingkat kultifasi rendah. Bos, dua roti. Memberi. Bos mengeluarkan dua roti sambil tersenyum, Lin Yun mengambil roti itu, melepas topi bambu di kepalanya, memandang pihak lain dengan senyuman yang sama dan berkata, Jin Jue, apakah kamu masih mengingatku? Orang tua itu adalah Jin Jue dari sekte Suantian, dia mempersulit dan menyiksanya di jalan menuju surga hari itu, dan hampir memukuli Lin Yun sampai mati. Jin Jue langsung ketakutan dan jatuh berlutut. Dalam beberapa tahun terakhir sejak dia datang ke Kekaisaran Shenlong, dia sangat low profile di tahun-tahun pertama, kemudian reputasinya sebagai playboy menjadi semakin terkenal, dan dia sangat ketakutan sehingga dia tidak pernah berani menunjukkannya. Wajah lagi. Jadi dia merahasiakan namanya dan berpura-pura menjadi orang biasa. Setelah bertahun-tahun, dia mengira pihak lain telah lama melupakannya, dan dia juga merasa telah menyembunyikannya cukup dalam. Sama sekali tidak terpikir olehnya bahwa Lin Yun, yang sudah menjadi manusia setengah dewa, benar-benar mengingatnya. Tuan muda pemakaman, tolong ampuni saya. Saya tidak lebih dari seekor semut bagi Anda, mengapa Anda harus mengotori tangan Anda? Jin Jue berlutut dan bersujud, memohon pada Lin Yun untuk melepaskannya. Ku bilang aku akan membunuhmu, dan aku harus membunuhmu. Lin Yun langsung menamparnya ke dalam lumpur dengan telapak tangannya, hanya menyisakan genangan darah di tanah. Kekuatan telapak tangan ini membuat jiwanya terbang menjauh dan tubuhnya berserakan. Lin Yun merasa segar setelah serangan telapak tangan ini, dia merasa semacam sebab dan akibat telah teratasi, dan tubuhnya tiba-tiba terasa rileks. N. BAP 2463 Final, Janji Seribu Lentera. Setelah membunuh Jin Jue, Lin Yun merasa rileks, rangkaian sebab dan akibat ini telah terlalu lama melilitnya. Apakah kamu terlalu jahat di Sekte Iblis? Xiao Bing Feng berkata tiba-tiba. Jin Jue akan membunuhnya jika dia mau, tetapi ketika Lin Yun bekerja di Sekte Iblis, dia merasa sangat sombong terhadap Xiao Bing Feng. Ini benar-benar berbeda dari temperamen Lin Yun biasanya setelah keluar dari Sekte Iblis, Xiao Bing Feng memiliki keraguan di dalam hatinya. Lin Yun berkata dengan tenang, bukannya aku jahat, tapi karena kamu berada di Sekte Iblis, kamu harus tangguh. Izinkan saya bertanya, An Liu Yan hanyalah seorang wanita yang belum memasuki alam kekaisaran, secara tidak sengaja menerima warisan, dan duduk sebagai penguasa Sekte Iblis. Dalam posisinya, bagaimana empat kaisar agung bisa mematuhinya? Yang paling penting adalah ketika Master Pedang Sekte sedang mengalami bencana, mereka mengirim orang untuk membantuku, tapi mereka mengambil kesempatan itu untuk membuat An Liu Yan berjanji bahwa mereka tidak akan melihatku lagi. Bukankah ini memanfaatkan orang lain? Bahaya. Orang-orang di Sekte Iblis takut akan bahaya dan tidak memiliki moral. Memberi bantuan secara membabi buta tidak akan membawa hasil yang baik. Saya tahu temperamen orang-orang ini dengan sangat baik. Sejak tiba di Kunlun, Lin Yun telah berurusan dengan banyak kultifator Iblis, dan alam bintang Chan Yun telah mengambil pelajaran dari mereka. Xiao Bing Feng berkata, itu dia. Lin Yun berkata dengan tenang, dan mereka konyol. Mereka mengira jika saya mendekati An Liu Yan, saya akan mengendalikan Sekte Iblis. Pola ini terlalu kecil. Dia telah berbaik hati kepada Sekte Iblis. Lin Yun bukanlah orang yang haus darah, tapi dia tidak akan menunjukkan belas kasihan jika dia benar-benar ingin membunuh orang, dia hanya melukai seorang kaisar sebagai hukuman ketika dia memasuki Sekte Iblis. Selanjutnya, Lin Yun berkeliling tempat-tempat suci di dunia, berkomunikasi atau memberikan ceramah tentang seni bela diri dengan berbagai kaisar. Vila pedang tersembunyi, kuil Tianlong, kuil es dan salju. Tempat suci abadi ini dikunjungi olehnya satu persatu untuk mengkonfirmasi wawasan seni bela dirinya. Setelah dua bulan, Lin Yun mengunjungi semua tempat suci di dunia, dia memperoleh banyak hal, dan niat pedang kelas 10 menjadi semakin kuat. Kemana kita akan pergi sekarang? Kita harus kembali ke Sekte Pedang atau Sekte Tian Dao. Xiao Bing Feng tahu bahwa Lin Yun merindukan masa lalu dan pasti akan pergi kedua tempat ini untuk bertemu teman-teman lama itu lagi sebelum memasuki Pegunungan Dewa Pemakaman. Pergi ke Gunung Tian Siang. Lin Yun berkata dengan tenang. Ah! Bajingan, apa yang kamu lakukan? Xiao Bing Feng menyadari bahwa orang ini pasti akan menemui penatua suci Musue Ling. Lin Yun tersenyum pahit dan berkata, mengapa saya tidak melakukannya, Kaisar? Sebagai tempat suci paling misterius di Kunlun, saya pasti akan mengunjunginya. Jangan jelaskan. Penjelasannya hanya untuk menutup-nutupi. Kamu baru saja pergi menemui Musue Ling. Berbahaya? Sungguh tidak. Aneh rasanya mempercayaimu. Tidak peduli bagaimana Lin Yun menjelaskannya, Xiao Bing Feng tidak mempercayainya. Memang benar demikian, setelah Lin Yun datang ke Gunung Tian Siang, orang pertama yang dilihatnya adalah Musue Ling. Gaya Musue Ling tetap sama dan dia cukup senang melihat Lin Yun. Lin Yun tersenyum dan berkata, saya di sini untuk menemui Anda. Mata indah Musue Ling bersinar terang, dan dia segera tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan mengajak Tuan Lin jalan-jalan. Dengan senang hati, Lin Yun tersenyum, meletakkan kotak pedang di puncak gunung, lalu berjalan mengelilingi Gunung Tian Siang bersama Musue Ling. Ah! Bing Feng kecil sangat marah di alam rahasia Ziyuan sehingga dia terus memukuli pohon si Camore dan bajingan itu dengan tinju kecilnya. Namun ternyata tidak seburuk yang dikira Xiao Bing Feng. Lin Yun dan Musue Ling memang sedang nongkrong. Selain itu, topik yang paling banyak dibicarakan adalah metode musik. Dulu, orang-orang datang dan pergi dengan tergesa-gesa, dan sulit meluangkan waktu untuk melihat pemandangan. Kadang-kadang, saat melihat Musue Ling, memang ada keindahan damai yang langka. Di antara banyak wanita yang Lin Yun kenal, ini adalah satu-satunya wanita yang tidak memiliki titik koma. Itu adalah. Ketika dia datang ke gunung makam, Lin Yun melihat permaisuri naga lagi, dia telah mendapatkan kembali masa mudanya, rambut putihnya telah berubah menjadi rambut hitam, dan bahkan tingkat kultifasinya telah kembali ke alam kekaisaran. Musue Ling berkata, Holy Lord memulihkan luka-lukanya. Dia sangat damai sekarang. Dia datang untuk duduk di depan makam nandi setiap hari saat matahari terbenam. Lin Yun menghela nafas lega dan berkata, saya sebenarnya merasa sangat bersalah. Jika memungkinkan, saya tidak akan bersedia memisahkannya dari alam setengah dewa. Ini adalah kebenarannya. Kekuatan permaisuri naga ilahi di alam setengah dewa sangat membantu Kunlun. Tapi permaisuri bersikeras untuk berjuang sampai akhir, dan Lin Yun tidak punya pilihan. Lin Yun tidak tinggal lama di gunung Tianxiang, dia hanya menginap satu malam dan pergi dengan wangi yang tersisa. Mengapa baumu sangat harum? Xiao Bing Feng bertanya dengan curiga. Lin Yun berpura-pura bodoh, apakah ada memiliki? Xiao Bing Feng berkata dengan tegas, kamu pasti telah melakukan sesuatu yang buruk tanpa memberitahuku. Oh, 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 kamu bajingan, dan kamu bilang kamu tidak melakukan apa-apa. Ayo pergi, ayo kembali ke Jianzong. Lin Yun tersenyum tak berdaya dan mengucapkan kata-kata penghiburan yang baik sepanjang jalan. Lin Yun bertemu Ye Ziling dan yang lainnya di Sekte Pedang, dan dia menyerahkan semua sisa obat suci 10 ribu tahun dan banyak materi surgawi serta harta duniawi kepada Ye Ziling, Zhao Yan, dan lainnya. Dia juga mewariskan pengetahuannya tentang ilmu pedang tanpa syarat. Kemudian, ketika dia melihat Ye Gu Han, dia menyerahkan gulungan itu dan dua segel kepadanya. Ye Gu Han dengan hati-hati menyimpannya dengan ekspresi yang rumit. Di mana kakak senior Feng Jue, Lin Yun berkata dengan rasa ingin tahu. Dia melihat semua murid lainnya di Sekte Jian, termasuk Jian Jing Tian, tapi dia tidak melihat Feng Jue. Ye Gu Han tersenyum dan berkata, apakah kamu belum tahu? Kakak laki-laki Feng Jue telah menjadi orang suci. Begitu dia menjadi orang suci, dia menguasai niat pedang kelas tujuh dan kekuatannya meningkat pesat. Guru membawanya bersamanya dan mengajarinya secara pribadi. He he, apa yang guru katakan saat itu memang benar. Saudara muda Feng Jue terlambat berkembang. Saya pikir dia akan menjadi orang bijak yang hebat dalam waktu singkat. Lin Yun terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, akhirnya aku punya sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ngomong-ngomong, di mana kedua simpananku? Lin Yun tiba-tiba teringat sesuatu dan tersenyum, bagaimana guru menanganinya. Ye Guhan berkedip dan berkata sambil tersenyum, coba tebak. Bagaimana saya bisa menebatnya? Lin Yun berkata sambil tersenyum pahit. Bersama, Ye Guhan membenturkan kepala Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, jangan bertanya lagi tentang yang lainnya. Utuskan saja. Kita tidak bisa berbicara terlalu banyak tentang urusan pribadi guru. Lin Yun menutupi kepalanya dan tersenyum, bagaimana dengan tuanku yang murahan. Ye Guhan berkata, Long Yun, dia pergi ke Shenlong Tian Su. Dia ingin membalas rasa malunya di luar negeri dan mencari kesempatan untuk menjadi kaisar. Akhirnya, setelah Lin Yun tinggal di Jianzong selama tiga hari, dia pergi ke Sekte Tian Dao bersama Ye Guhan. Lin Yun dipenuhi dengan emosi ketika dia mengunjungi kembali tempat lamanya. Kisah yang memikat langit malam itu terasa seperti mimpi jika dipikir-pikir sekarang, memberinya perasaan yang tidak nyata. Ye Guhan berkedip dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Pembunuh suci kita tidak ingat apa yang dia lakukan di Sekte Tian Dao. Lin Yun membalas, sebenarnya tidak. Hahaha, jangan membantah. Seluruh Sekte Tian Dao akan mengingat Ye Guhan yang mengintip gadis suci yang sedang mandi. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku, aku tidak mengintip. Kamu masih bilang tidak? Aku bertanya pada Bai Yatu nanti. Itu kamu. Saat kamu mencari pola dewa matahari dan bulan, kamu tetap berada di bawah air sepanjang waktu. Apa yang dilakukan Ye Guhan ada hubungannya denganku, Lin Yun, kakak, tolong jangan memfitnahku. Gan, kamu sungguh tak tahu malu. Keduanya mengobrol dan tertawa dan sampai di puncak Feiyun. Daoyang dan Bai Suying keduanya ada di sini. Mereka mencoba mengingat pedang kaisar manusia. Bagaimana? Setelah sapaan singkat, Lin Yun melangkah maju dan bertanya. Bai Suying berkata, pria Huang Jian ini memiliki temperamen yang buruk. Dia tidak hanya menolak untuk kembali bersama kita, dia juga menggoda kita. Itu sangat menjengkelkan. Daoyang berkata tanpa daya, ia hanya bermain-main dengan kami. Ia ditemukan oleh kami dengan sengaja, dan kemudian membawa kami berputar-putar. Itu membuat kami sangat malu. Lin Yun tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan mengurusnya. Terakhir kali saya melihatnya, saya seperti seorang cucu. Dia sangat berani. Terakhir kali dia melihat pria Huang Jian ini, dia sangat takut sehingga dia tidak berani membiarkan Lin Yun mendekatinya sama sekali. Di negeri ajaib surga ke-9 puncak Fei Yun, Lin Yun menyilangkan kaki dan menutup matanya. Ketika formasi di dekatnya diaktifkan, jiwanya meninggalkan tubuhnya dan mengembara ke langit. Tidak lama kemudian, saya melihat pedang kaisar manusia di planet terpencil di luar wilayah tersebut. Pedang kaisar manusia merasakan kehadiran Lin Yun, terkejut sesaat dan terbang ke langit, siap melarikan diri tanpa berpikir. Namun zaman telah berubah, dan kekuatan Lin Yun saat ini tidak bisa membuatnya menjadi sombong. Tinggal. Begitu Lin Yun melambai, pedang itu secara tidak sengaja terlepas, dan pedang kaisar manusia segera terlempar ke belakang. Kenapa kamu lari? Kenapa kamu begitu takut padaku? Lin Yun melangkah maju dan bertanya. Pedang ini pasti bersifat psikis dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengannya. Pedang kaisar manusia berkata tanpa daya, aku tidak takut padamu, aku takut dengan pedang di tubuhmu. Hah! Bisakah kamu merasakan wujud asliku? Omong kosong, aku adalah pedang kaisar manusia, jadi secara alami aku bisa mendeteksi apa yang terjadi dengan tubuhmu di puncak Feiyun. Apakah kamu mengenali pedang ini? Omong kosong, siapa yang tidak mengenali pedang fuksi? Pedang kaisar manusia kita hanya bisa menjadi raja di Kunlun, tapi pedang fuksimu bisa menjadi raja di seluruh alam semesta. Itu adalah pedang yang tiada taraf dan ganas yang pernah menembus neraka. Saat itu, leluhur naga azure ilahi mengambil tindakan untuk membunuh pemilik pedang ini, tetapi dia tidak dapat menundukkan pedangnya. Sebaiknya kamu tidak membiarkannya keluar, jika tidak, kamu akan menjadi orang pertama yang dibunuh. Setelah mendengarkan kata-kata pedang kaisar manusia, Lin Yun menyadari bahwa apa yang dikatakan leluhur naga azure ilahi kepadanya adalah benar. Leluhur ilahi menggunakan pedang ini agar dia berhasil bereinkarnasi di kehidupan sebelumnya, dan juga membiarkan pedang ini berpindah di antara dua pedang pada waktu tertentu. Jiwa Lin Yun menyatu dengan Kun Lun dan bumi, tapi ini adalah pedang bencana yang bahkan ditakuti oleh pedang kaisar manusia. Kenapa kamu tidak ingin kembali? Bencana Kun Lun sudah dekat, dan inilah saatnya pedang kaisar manusiamu kembali. Hei, bukankah kami menunggumu? Kalau tidak, kami tidak akan punya waktu untuk menggoda kedua anak kecil itu. Setengah jam kemudian, Lin Yun membuka matanya dengan senyuman di wajahnya, dan Daoyang dan Baizuying tampak bahagia. Selesai. Ledakan. Sebelum Lin Yun bisa menjawab, seberkas cahaya pedang menembus langit dan mendarat di puncak Feiyun aura kaisar manusia kuno memenuhi udara dan seluruh sekte Tiandao bergetar hebat. Lin Yun mengulurkan Kaisar Manusia. Hei, kamu masih marah padaku, jangan lepaskan, aku akan memainkannya. Pedang Kaisar Manusia merasakan tekanan dari pedang Fuxi, dan lawannya sepertinya ingin menghancurkannya, tetapi di dunia Kunlun ini, pedang Kaisar Manusia benar-benar tidak takut akan hal itu. Gosok 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 Pada saat yang sama, pedang dari seluruh sekte Tiandao terbang menuju tempat ini, dan mereka semua sujud di bawah tekanan pedang Kaisar Manusia. Dentang. Pada akhirnya, pedang Surgawi dan pedang Dao paling misterius di seluruh Gurun Timur berubah menjadi aliran cahaya, dan kedua pemegang pedang itu berlutut dengan satu kaki. Temui Kaisar Manusia. Petapa Agung Kianyu memimpin para penguasa puncak untuk memberi penghormatan. Dia tampak sangat bersemangat. Sekte Tiandao akhirnya memiliki seorang Kaisar Manusia. Temui Kaisar Manusia. Tanpa ragu, Daoyang dan Bae Suying berlutut dengan satu kaki dan menundukkan tangan. Master Pedang Kaisar Manusia adalah master dari Sekte Tiandao mereka. Ini telah menjadi ajaran leluhur Sekte Tiandao selama ratusan ribu tahun. Semuanya sama-sama. Lin Yun melepaskan pedangnya dan memberi hormat kepada semua orang di segala arah. Terlepas dari apakah dia menginginkannya atau tidak, Sekte Tiandao dan Sekte Pedang ditakdirkan untuk bergabung dan akan menjadi Sekte Pedang nomor satu di Kunlun di masa depan. Sepuluh hari kemudian, Lin Yun menempatkan pedang kaisar manusia di dalam kotak pedang dan tiba di pinggiran pegunungan pemakaman dewa di bawah pengawasan banyak ahli alam kaisar di Tanah Air Timur. Pada tahun ke-3009 Kalender Naga Ilahi, Lin Yun memasuki dasar pegunungan pemakaman dewa sambil membawa kotak pedang dengan harapan semua orang di dunia. Dua tahun kemudian, Lin Yun meratakan seluruh pegunungan pemakaman dewa dan dia keluar dari sana dengan kotak pedang di punggungnya. Tidak ada yang tahu persis apa yang telah dia lalui. Mereka hanya tahu bahwa semua energi iblis di pegunungan pemakaman dewa telah hilang dan semua dewa kuat yang telah dilarang dari garis keturunan iblis terbunuh. Setahun kemudian, Lin Yun membangun kembali sembilan jalan surgawi dan alam Kunlun segera mengalami perubahan besar. Banyak ahli alam kaisar menemukan bahwa aura langit dan bumi telah berubah. Puncak Gunung Tai di alam Kunlun Lin Yun berdiri di atasnya, di depannya ada jalan menuju langit yang bisa mengarah langsung ke dunia luar. Dia telah berkomunikasi dengan teman-teman lamanya di Kunlun dan sekarang dia benar-benar pergi, Yueweiwei dan Jizixi sedang menunggunya. Dia sangat yakin bahwa anaknya telah tiba di alam Tianhuang dan Lin Yun ingin bertemu dengannya. Kaisar Agung ini waktunya mematikan Lentera Doa. Bagus. Kaisar mengambil tindakan, dan 3000 Lentera Doa yang tergantung di pohon Sicamore suci melayang secara bersamaan di puncak Gunung Tai. Setiap Lentera Doa mewakili sebuah peluang, setiap Lentera Doa akan diselimuti ruang dan waktu oleh pola reinkarnasi keilahian, menunggu kedatangan orang yang ditakdirkan. Dengan hanya satu lampu, Lin Yun tidak mengatur simbol ilahi reinkarnasi, dan kemudian menggunakan ilmu pedang agungnya untuk mengantarnya sampai ke Sekte King Yun tempat dia pertama kali tinggal di alam Suan Huang dan mendarat di depan pemimpin Sekte Muda. Sudah waktunya pergi, Lin Yun, kata Xiao Bing Feng. Lin Yun memandangi Lentera Doa yang terbang dan berkata, Kaisar, saya ingin membuat janji dengan Kunlun. Jika ketiga ribu Lentera Doa ditemukan, saya akan kembali ke Kunlun tidak peduli kesulitan apapun yang saya hadapi. Xiao Bing Feng tersenyum dan berkata, janji seribu Lentera. Ya, janji seribu Lentera, janji antara aku dan Kunlun, Lin Yun mengangguk dengan berat. Pada akhirnya kisah keindahan yang terkubur di dunia Kunlun berakhir di sini, namun lampu Doa yang menyala ini pasti akan menjadi saksi legenda baru. Di puncak Gunung Tai, Lin Yun kembali menatap Kunlun dengan senyuman di bibirnya dan kemudian memulai jalan menuju langit tanpa ragu-ragu. Saya adalah orang yang mengubur bunga dan saya juga mengubur orang ketika saya mengubur bunga. Ancient Supremacy Yishi Duzun selesai. The end.